Intro Jadi adik-adik, sudah sekali ini Bapak yang ingin kalian membuat permainan Oke, terserah kalian bebasnya apa Isinya apa, asalkan ini berpain dari teman-teman Kalian bebas memilih temanya apa, jenis pemainnya apa Mau digital maupun non-digital Tapi saya bapak mau kalian tuh Kisahnya bikin game tuh bervainan dikit gitu loh Jangan main game kayak Jangan bikin game kayak misalkan Papibur gitu kan Dinosaurus yang herald itu Jangan ya Jadi bapak mau kalian tuh Bikin go-gok dan yang depan prosentasi ya Di depan Boleh pakai PPT atau langsung tenagain Jangan bapak Mungkin kalian bisa mencoba sesuatu hal yang berbeda Banyak anak-anak sekarang Yang bermain HP secara terus menerus Tapi jarang belajar Itu bisa menjadi referensi bagi kalian Iya sih kak Kalau naik dari pengembangan sekarang ya Memang anak-anak tuh manusia belajar Apalagi kalau berhubungan dengan teks gitu Ya kita tahu sendiri di Indonesia kan memang Tika tersiap rendah ya kak ya Cuma 10% Gimana kalau kita tuh bikin suatu platform yang bisa belajar gitu Kayak game and learning gitu Gimana teman-teman? Kan setuju kak? Setuju sih Jadi anak-anak bisa belajar sambil bermain Ya ide bagus tuh kita juga bisa bikin Soal-soal edukasi gitu kak Andi Oke kita fokus ya Ini berarti kan Ide kalian sudah bagus, inovatif, dan modern Harap persiapkan dengan sebaik-baiknya ya semuanya Dan kami dukung ide kalian Baik kak Jadi adik-adik sepertinya Ide kalian itu bagus-bagus dan menarik Saya tunggu presentasi kalian minggu depannya Kalian boleh pulang Oke teman-teman Sekarang bila kita presentasi Ayo kita bisa menyebut Baik teman-teman Untuk proyek kali ini Kami mengusungkan game dengan masyarakat ini Kenapa? Dikarenakan takut kaya selanjutnya sekarang Anak-anak lalu berpenggus kepada diri mereka Sehingga mereka melupakan kewajiban yang mendasar Yaitu belajar Nah dari itu kami mengusung game perangannya ini Agar mereka dapat tetap lakukan kewajiban mereka Diirigi dengan diri mereka Sehingga ini dapat aktif lakukan Kita menciptakan kolaborasi antara belajar dan bermain Yang tujuannya agar anak-anak itu bisa belajar dengan menyenangkan Sehingga tidak ada bond pikiran antara anak-anak Dan mereka enjoy dalam belajar menambah ilmu Jadi kalian cara bagi-bagi tugasnya bagaimana? Kan ini ada 4 bagian Yang tujuannya itu ada pengumpulan UUX dan pemerugaman Yang pertama pengumpulan soal itu di bagiannya Erisa, teman-teman saya Terus UUX, ada saya dan juga Dan juga selanjutnya yang terakhir itu pemrograman yang bertegang oleh Pak Del Sebenarnya ide kalian itu bagus Tapi tugas kalian akan sangat berat Karena tugas ini itu sebenarnya tidak bisa dibilang sepelet Dan ini lebih kompleks daripada teman-teman yang lain yang bikin game Kalian tuh malah buat sesuatu yang buat belajar juga Malahan kayak yang lain tuh 80% game 20% umumnya, kalian malah 50-50 begitu Kalian tuh harus jari-jari referensi dan segala macem Dan aku rasa itu sangat berat ya Apalagi kalian kan masih mabak Tapi saya akan tetap dukung Saya akan tunggu hasil kalian di pertemuan selanjutnya ya Mungkin lagi mudah yang desainnya Sudah kebingung Misalnya yang mana? Yang halaman depan apa halaman? Ini bisa bantu aku nggak? Kalau udah nanti, aku bantu nanti kita kerjain bareng aja Oke guys, guys, sebentar deh Kayaknya kekodingan kita kena konflik nih Kenapa? Kan kemarin udah aku merge ya Udah aku fokus juga Nah, sekarang kena konflik kekodingannya Bentar deh aku cek dulu, bareng-bareng aku udah backup Waduh, kalau beneran hilang begini Kayak sih ya dong kerjaan kita selama ini Bentar ya, bener Kayaknya aku udah backup deh aku yakin Bentar ya, cek dulu Bukan bener dah aku backup Beneran? Wah, Alhamdulillah ya Allah Kita nggak cek sih ya ngerjain Jadi kita bisa ngerjain plus lanjutnya aja ya Ya Kita Halo, Rel Kamu lagi gimana? Waalaikumsalam Andi Aku lagi jalan menuju kampus Kamu udah upload file-nya belum? File-nya yang kemarin belum Aku upload sih, nanti kalo nyampe sana aku Langsung upload ya Oke Oke, kasih Tepetan ya Rel Assalamualaikum Assalamualaikum Langsung aja kita upload file-nya biar nggak Langsung aja Aduh Semoga aja belum selat ya Nggak apa sih sih belum Alhamdulillah Akhirnya kita bisa selesain tempat waktu Terima kasih-asih ya Terima kasih lagi kita berjuang Alhamdulillah Alhamdulillah Inilah hasil akhir dari game kami Mahasiswa Masa yang indah Berciptakan apa-apa dan jawab Kalian hebat Kalian bisa menyelesaikan semuanya dengan Kerja keras dan kerja tim Kami bangga dengan kalian Semangat Terima kasih 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 Terima kasih